Jama'ah, oh jama'ah Alhamdulillah Alhamdulillahirrohabilalamin Senang sekali kita masih di Islam Itu Indah Dan buat jama'ah nih yang baru saja bergabung Hari ini kita sedang membahas tema Pengabdi Dunia Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut Aku punya tayangan Ustadz Tayangan ini viral sekali nih ya Jadi uang jutaan rupiah Rusak dibakan rayap Sayang banget, kita lihat tayangannya yuk silahkan Oke, kalau kita bicara Masalah menabung, terkadang ya Mungkin kayak, kalau aku nih ya kadang-kadang jama'ah Suka berpikir gini, ah nabung, ah biar duit aku Nggak habis gitu, itu jatuhnya pelit gak sih? Sebenarnya ada dalam Islam Menghitung, yang mempersiapkan Jangan meninggalkan keluarga mu dalam Keadaan lemah, tapi kalau misalnya Itungannya ternyata gini Ah nanti aja deh mau ngeluarin Uangnya gitu nih Ustadz Syam, mau disimpan Dulu buat nanti gitu kan, ada orang gini Kalau misalnya kita ngeluarin uang Baik banyak atau sedikit gitu Tapi buat keluarga nih, jangan maaf yang ada di rumah ya Itu gimana ya Ustadz ya? Kalau misalnya kita perhitungan sama keluarga Jadi caranya supaya kita gak perhitungan disini Oh yang tadi lagi ngitung-ngitung Oh pantesan Soni gak mau nanya saya Kalau nanya sama saya pasti semua ke istri Caranya biar kita gak perhitungan Walaupun uang kita banyak Atau dikit Ustadz Baik Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jemaah Islam itu indah Yang insya Allah senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala Termasuk Allah lindungi hartanya Karena ternyata kalau berbicara menabung Ini luar biasanya orang Arab ya pada zaman dahulu Itu kalau mau nabung tuh Mereka berjalan ke tengah padang pasir Lalu melihat bintang Jadi mereka menguburkan hartanya Di tengah-tengah padang pasir Yang semua sama kelihatannya Tapi menandainya dengan bintang Jadi kalau dikatakan orang Arab bodoh itu tidak bodoh Mereka kenapa disebut jahiliyah Mereka bukan karena tidak mengetahui Tapi justru jahiliyahnya Karena sudah tahu Rasulullah Muhammad SAW adalah seorang nabi Dan utusan terakhir Tapi tidak mau mengikutinya Sama dengan hari ini Banyak diantara kita mungkin yang sadar Bahwa sholat itu jalan menuju surga Tapi gak mau sholat Belajar mendengarkan Islam itu indah Adalah suatu kebaikan Tapi tetap aja ngantuk gitu Ketika mendengarkan kajian Maka subhanallah Masih ada jahiliyah-jahiliyah Masih ada jahiliyah-jahiliyah Yang harus kita bersihkan Dari dalam diri kita Termasuk diantaranya Ketika seseorang pelit Terhadap keluarganya sendiri Yang mana? Keluarga tersebut Ternyata Kata Nabi SAW Uang yang engkau sedekahkan Keluarkan untuk fakir miskin Itu berpahala Untuk jihad visabilillah Itu berpahala Untuk membantu orang lain Tetangga itu adalah berpahala Untuk di luar rumah Berpahala Namun ternyata Yang kita pakai Untuk membantu keluarga Kita sendiri Untuk kita infakan Kepada keluarga sendiri Itu jauh lebih banyak Pahalanya Subhanallah Maka yang pertama Bagaimana caranya Agar tidak terjebak Dalam tipuan syaitan Tipuan iblis Dalam hal pelit Terhadap keluarga Kalau perhitungan beda lagi Ada orang perhitungan Itu karena perencanaan Ada orang perhitungan Ada seorang orang tua Misal tadi Sony Dia catat Ah Fas masih SD Kita kasih segini aja deh Karena kalau dikasih lebih Bisa bahaya Buat anak SD Itu bukan pelit Itu perhitungan dalam hal Kebaikan Jadi adil itu Bukan berarti semua sama Fas dikasih berapa Ejas juga dikasih berapa Gitu ya Karena masing-masing anak Beda keperluannya Berarti perhitungannya Dalam hal kebaikan Insyaallah Masih dalam hal kebaikan Perencanaan namanya Bukan berarti pelit Tapi kalau sudah pelit Ini yang berbahaya Maka bagaimana caranya Yang pertama Ketahuilah Keutamaan Yakni Memberikan nafakot Terhadap keluarga Itu bukan hanya Kewajiban semata Tapi kewajiban itu Bernilai pahala Di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala Yang kedua Ketahuilah Bahwa pesan bagi Nabi SAW Pada haji wadah Ya haji terakhir beliau Sebelum dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Maka diantaranya adalah Memperhatikan keluarga Memperhatikan Orang yang ada Di dalam rumah Di antara kalimatnya As-salah 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 Wa ma malakats aimanukum Perhatikan sholatmu Perhatikan sholatmu Perhatikan sholatmu Dan orang-orang yang ada Dalam tanggunganmu Termasuk diantaranya Orang yang bekerja Dalam rumah kita Jangan kita pelit Gitu ya Kita makan apa Usahakan orang yang kerja sama kita Juga memakan Yang sama Maka subhanallah Ini adalah Supaya kita lebih Pekal lagi Terhadap orang-orang Yang berada di dalam rumah kita Wallahu ta'ala Oh berarti Kalau masih perhitungan Gak apa-apa ya Tapi pelit banget tuh gak boleh Gitu ya Ustadz ya Perhitungan tuh maksudnya Perencanaannya Biar matang Biar tau mana yang masuknya Pas apa enggak Perhitungan yang tidak bagus Itu adalah Kalau buat dirinya Dia pengen lebih Kalau buat orang lain Dia pengennya dikurangi Aduh Tanah-tanah buat dia sendiri Dia gak mau Ya itu loh Dipelit lagi Padahal untuk keluarga tuh Semua harus diutamakan dulu ya Satu Terima kasih Satu Untuk penjelasannya Contohnya Mak Langsung Manjel Ya itulah ciri-ciri mungkin Yang bisa disebut pengabdi dunia ya Jamah ya Kita sudah belajar banyak mengenai pengabdi dunia Ada lagi Jamah pasti penasaran gak Salah satu contoh pengabdi dunia Yang berikutnya ini Adalah kita bicara mengenai Orang yang takut akan kematian Takut akan kematian Aduh Tapi aku bingung nih Kadang-kadang kita suka berdoa ya Ya Allah panjangkan umurku Gitu kan Kalau kita doanya panjangkan umurku Apakah itu ciri-ciri juga Kita takut mati Atau kita juga termasuk pengabdi dunia Ustaz Makasih banyak Pokoknya panjang umur Sony sampai hari kiamat Itu udah gak ada Sony sendirian Jangan dong Jangan Nah itu akumat penjelasannya Ustaz Izin Nabi dan Ustaz Saham Bismillahirrahmanirrahim Kepada semuanya Saya terus terang kemarin tergelitik Ketawa di mobil ketika saya berjalan-jalan sama anak saya Anwar anak saya yang ketiga umurnya baru 9 tahun Tapi kata-katanya itu menggelitik Dia ketawa terus saya tanya kenapa ketawa Nah itu apa Ada orang minta doa umur panjang Ya terus kenapa Minta doa umur panjang Masuk surga Tapi kan gak bisa masuk surga kalau umurnya panjang Kan harus mati dulu Iya bener Itu 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 Berlian 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 Tapi dalam hal ini Dia mau masuk surga Gimana mau masuk surga kalau belum mati Ya juga ya Bener juga ya Bener juga ya Dalam hal ini Pertanyaan dari Mas Sony Apakah termasuk orang yang umbut dunia Cinta dunia Pengabdi dunia Ketika ada orang dalam artian takut mati Ingat Mati itu pasti akan datang dengan tiga rahasia Kapan Dimana Bagaimana Tuh Dua Tiga Kapan Dimana Bagaimana Jadi gini caranya Kapan Dimana Bagaimana Gitu gaya nya Jadi kalau satu begini Kalau dua begini Kalau tiga begini Oke Jadi Sekarang Jadi aman Aman Oke Nah dalam hal ini Umur yang panjang itu yang mana maksudnya Panjang umurnya Minta umur panjang Yang dimaksud disini adalah Makna dari umur itu sendiri Apa itu Mak? Makmur Makmur artinya Kebaikan Jadi yang diminta itu Mampat dari umur itu sendiri Usia itu Yang diisi dengan kebaikan Maka dalam hal ini Ziyadatul hayr Ataupun yang dimaksud dengan keberkat Yang bertambahnya kebaikan di dalamnya Bertambahnya Mampat Ahairun nas Ampaulin nas Jadi baik Umurnya jadi Ada orang didoai Mati No Orang Mudah-mudahan dia cepat Mati Karena membahayakan Kan mohon maaf Ada manusia yang bersifat Malaikat Suka membantu orang Ada manusia yang bersifat Benda mati Ada dia yang tidak ada Sama aja Tapi ada manusia yang luar biasa Ya Allah Mudah-mudahan dia tidak datang Kenapa Tidak diharapkan kehadirannya Karena dia bersifat Binatang buas Merusak Kalau dia ada Kacau semuanya Jadi dalam hal ini Mudah-mudahan Kita menjadi yang terbaik Yakni bisa bermanfaat orang banyak Maka yakin Akan mempersiapkan Akan kematian Jadi sebenarnya Justru kita disuruh Ingat mati Disuruh ingat mati Sampai 21 kali kita ingat mati Nah jadi Mohon maaf Kenapa? Karena dengan mengingat mati Pasti kita mempersiapkan bekal Untuk menuju ke matian Oh kalau kita ingat mati Berarti bukan Kita berarti takut mati gitu ya? Bukan Mengingat mati itu Mempersiapkan menuju ke sana Kemudian makin dekat dengan Allah Oh Masya Allah Justru kalau orang mengingat mati Dia persiapin Ini waktu saya tinggal berapa ya? Aku siapin Buat bekal-bekalan aku Masya Allah Berarti itu ya Beda ya Antara mengingat mati sama takut mati ya Ya beda dong Jadi gini Mohon maafes Kenapa itu? Yang belum menikah Cepatlah menikah Karena jangan sampai nanti Kita meninggalkan anak Yang sudah Masih butuh dana Yang belum menikah Cepat menikah Yang sudah menikah Yang sudah tidak ada lagi Ya nikah lagi Amin ya rabbal alamin Masya Allah Terima kasih guruku Udah di aminkan semua Satu studio yang ada disini Amin Sama jamaah yang seluruh Indonesia juga Amin ya Allah Amin Masya Allah Baik jamaah yang ada dirumah Kita lanjutkan ya Sekarang aku mau ngebacain pertanyaan Yang sudah masuk ke media sosial Islam itu indah Ya Sama-sama yuk kita masuk ke segmen Tanya dong Ustaz Kami semua Tanya dong Ustaz Masya Allah Tabarok Allah Jadi Kami semua Tanya dong Ustaz Oke Di segmen berikutnya kita pakai gerakan itu Oke Nanti kita latihan dulu ya Susah soalnya Baik Pertanyaan pertama Ada dari Instagram hamba Allah ya Assalamualaikum Ustaz Ustaz mau nanya suami saya ini pengennya kuliah mulu Ustaz Padahal sekarang udah S2 Ya apakah suami saya termasuk orang pengabdi dunia Ustaz Karena mengejar gelar yang banyak Padahal uang buat kebutuhan aja pas-pasan Ustaz Ini dia malah mau kuliah lagi gimana tuh Ustaz Oke dijawab juga sama guru kita yang kuliah mulu juga ya Hahaha Ini kontradiktif nih ya Iya Perbanyanya Jadi gimana nih? Dibilang pengabdi dunia Iya Enggak butuh-butuh banget sama uang gitu Karena dibilang uangnya pas-pasan tapi pengen sekolah mulu gitu Subhanallah Dia merasa ilmu penting gitu kan Iya Subhanallah Ustaz Sam Ambil S3 Insya Allah Disuruh Ini malah disuruh Jadi gimana? Karena S2 kan tambah lagi S3 mumpu masih muda Oke kalau gitu kita bahas mengenai kuliah ini bagaimana Ustaz Jadi Subhanallah memang kita Nabi S.A.W mengingatkan ya untuk Fariyulatun ala kulli muslimina wal muslimat Menuntut ilmu tolabul ilm itu menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi seorang muslim laki-laki dan muslim perempuan Jadi kalau niatnya untuk taat kepada perintah baginda Nabi S.A.W maka dia bukan pengabdi ilmu Atau dia bukan pengabdi gelar atau dia bukan pengabdi kuliah akademi bukan Tapi dia adalah mengikuti perintah daripada baginda Nabi S.A.W Ini juga perintah Allah S.A.W untuk menuntut ilmu Tapi ada yang kita harus perlu tahu bahwa sebagai orang beriman itu tahu prioritas Maksudnya adalah ada orang mungkin yang hobinya kuliah tapi ternyata ada prioritas untuk menafkahi keluarga Mungkin akan kepotong waktunya maka dia harus tahu yang mana yang lebih wajib pada saat itu Mungkin kuliah enggak tapi tetap ikut pengajian tetap mendengarkan Islam itu indah kan sama menuntut ilmu juga Jadi harus tahu prioritas ya Prioritasnya harus tahu gitu Kalau mungkin dahulu masih sempat untuk kuliah yang benar-benar serius Pada saat ini mungkin karena nggak sempat lagi bisa dengan membaca artikel atau belajar dari ulama-ulama Semoga terjawab ya jaman ada di rumah Terima kasih guru-guruku untuk penjelasannya Tapi aku masih mau lagi nih ngebacain pertanyaan lagi Biasa melalui surat Di mana ya? Biasanya di situ Jamaah itu selama aku tahu siah pasti dia lihat kotak yang di sini Oh itu ya? Tapi kemarin aku di sana ternyata di sini Sudah pindah aku ke situ dulu ya Ini Wah ini dia ya Masya Allah kita lihat ada surat dari siapa Wah ini Jadi ya Bip Muhammad sekarang Jamaah bisa mengirimkan surat untuk bertanya Gak cuma melalui media sosial aja Bip Ya aku bacain ya Wow Masya Allah nih Lihat nih Oke Dari Bogor Oh dari Bogor Dari Bogor Terima kasih ya yang dari Bogor sudah mengirimkan suratnya Sekarang aku baca ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Ustazah Saya seorang karyawan suatu perusahaan ya Yang bergerak di bidang jual beli barang nih Ustadz Alhamdulillah kantor saya ini selalu untung Wah Masya Allah Masya Allah Namun atasan tempat saya kerja ini tersangkut kasus gitu Wah Dan kami sebagai karyawan disuruh tutup mulut biar gaji tetap lancar Aku gak ikutan ah Gitu Saya bingung nih sekarang Ustadz Apakah saya tetap bekerja di sini dengan gaji yang banyak Atau saya harus jujur aja Ustadz Tapi zaman sekarang susah banget cari kerja Tolong solusinya Ustadz Gitu Wah berarti kalau tutup mulut gini dong Jahit Gitu gitu gak bisa ngomong apa-apa gitu ya Lucu banget dah Adakah namanya rahasia perusahaan Orang-orang tidak boleh tahu berapa gajinya seseorang Nah kalau gini harus seperti apa Ibi? Mohon jawab melalui tausia Izin semuanya Bismillahirrahmanirrahim Tadi yang ditanyakan kerja Gajinya lumayan bagus Cuma atasannya punya masalah Cuma saya gak tahu nih masalahnya apa Artinya kan Min husni islamil mar'itar kuhu malayani Min husni islamil mar'itar kuhu malayani Jadi Artinya sifat bagusnya umat Islam itu Sudah kalau bukan urusan Dia urusan bos misalnya Bukan urusan dia gak usah ikut campur Dia kerja-kerja aja Artinya Artinya tidak ada kaitan halal sama haram dalam gajinya Maksudnya dalam gajinya Ketika misalnya namanya fundul Artinya sudah kalau memang bos kita punya suatu masalah Dan masalah itu bukan masalah kita Bukan masalah perusahaan juga misalnya Dia kita kerja sama dia Sudah kita kerja saja Rezeki yang kita dapatkan halal insya Allah Tapi yang masalahnya sekarang ini Kalau memang masalahnya itu berpengaruh Dengan gajinya ini Ini halal Atau ini haram gitu Masalah gajinya ini Makanya dikatakan Ij'ali dunya majlisaini Maka dikatakan Kita hidup di dunia ini Makanya Kalau kita bicara pengab di dunia ini Masya Allah Sangat-sangat buruk Hubud dunya Raksu kulli khatiatin Maka kata Rasul SAW Orang yang cinta dunia Hubud dunya ini Cinta kepada dunia Raksu kulli khatiatin Pongkol daripada semua keburukan Asalnya daripada cinta dunia Jadi Orang diantara Orang yang cinta dunia Sudah Mau halal dia makan Mau haram juga Dia makan Itu yang diantaranya Dikatakan cinta dunia Makanya Ij'ali dunya Majlisaini Jadikan duduk nih Imam Syafi'i Radiyallahu ta'ala anhu arda Beliau mengatakan Ad dunya sa'a Faja'al hata'a Betul kata Ustaz Maulana Kata Ustaz Syam tadi Artinya Ij'ali Kata Ustaz Soni juga Amin Artinya Ad dunya sa'a Faja'al hata'a To'a Dunya ini kan sesaat nih Yang kerja nih Bagaimana Saya teruskan gak kerja saya nih Ini haram Misalnya ini udah jelas haram misalnya Saya teruskan gak kerjaan kita nih Makanya lihat Perhatikan Imam Syafi'i Mengatakan Karena yang haram ini Kita makan Buat anak kita Buat istri kita Jadi kita hidupin anak-anak istri kita ini Dengan sesuatu yang haram Walaupun uangnya banyak Gak manfaat Artinya Setiap darah Setiap daging Yang tumbuh dari sesuatu yang haram Istahakabihinar Makan neraka berhak buat ini Aduh Seram Makanya dunya sa'a Faja'al hata'a Dunya ini sesaat Jadikan sesaat Sesaat Cuma buat apa kita makan-makan yang haram Dunya ini sesaat Cuma 10 tahun 20 tahun 60 tahun tanpa terasa Umur kita udah naik Naik Ustaz Maulana sudah 40 tahun setengah misalnya Kan gitu Kita kan gak tau umur Ya sudah lima Masya Allah Sudah lima puluh tahun Insya Allah dapat jodoh lagi Mudah-mudahan Jadi dunya ini sesaat Jadikan apa nih Jadikan apa sesaat ini Paja'al hata'a Jadikan sesaat ini Ya ada taat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Nah termasuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Kita milih kerjaan yang memang halal Bisa kita berikan sama keluarga Makanya ija'ali dunia majlisani Jadikan dunia ini Dua tempat duduk kita Pertama Lita'la bil akhirah Dan ketua Lita'la bil halal Dunia ini Kita jadikan dua kelompok Buat kehidupan kita Kendaraan buat kehidupan Pertama Buat mencari akhirat Dan kedua Buat mencari Rezki yang halal Masya Allah Terima kasih Abib Untuk penjelasannya Masya Allah Semoga terjawab ya Jaman yang ada di rumah ya Sekarang diri aku mau nanya sama Ustaz Syam Apa lagi Hobi nya apa Ustaz Syam? Hobi Main bola Main game Gitu-gitu doang sih Sony gimana Sony? Aku Aku koleksi ini Wah mahal Colektor Colektor Coleksi Tau dong Bisa buat nandain Warna-warnain Iya biasa Itu biasa 10 juta harganya satu Ini warna biru Kalau dicoret Jadi warna hijau Terserah Warna pink Dicoret Jadi warna hitam Mau warna apapun itu yang masalah harganya Ih kenapa? Hati-hati Orang bisa beli makan banyak tuh dengan 10 juta Lah ini dipakai buat pewarna doang Loh tapi kan demi hobi Demi kebahagiaan emang gak Bo? Aduh ini malah ya Kenapa? Karena bisa jadi pengabdi juga Masa sih? Iya lah Aduh ya aduh Nanti tolong Nanti tolong dijelasin Masih gimana? Hati-hati dengan barang yang kita koleksi Dengan harga yang mungkin Bisa jadi sangat mahal Karena bisa jadi Kita bahas setelah yang satu ini Tetap disambiti Indah Jamah Oh Jamah Alhamdulillah Saya juga punya omsi Alhamdulillah